Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan menjelaskan rangkaian kami Yang terdapat 3 KD atau kompetensi dasar Yang pertama ialah DL Atau instalasi tenaga listrik yang berada di dalam panel Di sini terdapat 1 ILCB MCB 3 Fasa MCB 1 Fasa Kontaktor Tor dan Terminal Di sini ketika instalasi tenaga listrik dinyalakan Yaitu berupa MCB 3 Fasa Maka instalasi penerangan listrik Dapat bekerja Di sini kami memakai saklar seri Saklar tukar Dan juga 2 buah stop kontak Ketika saklar seri dinyalakan Maka 2 buah lampu dapat hidup Seperti ini contohnya Lalu yang selanjutnya ialah saklar tukar Atau bisa disebut saklar hotel Saklar tukar bisa menghidupkan 1 lampu Di dalam 2 tempat yang berbeda Bisa dihidupkan dari sini Dan dimatikan dari sini Begitu pula sebaliknya Bisa dihidupkan dari sini Dan dimatikan dari sini Selanjutnya Selanjutnya Kami akan mencoba Stop kontak Dapat dilihat di sini Stop kontak kami sudah memiliki arus Selanjutnya Ialah PJU Atau pendangan jalan umum Ketika foto sel Tidak mendapatkan cahaya Maka PJU akan menyala Begitu pula sebaliknya Begitu pula sebaliknya Ketika foto sel mendapatkan cahaya Maka PJU akan mati Dalam beberapa saat Selanjutnya Selanjutnya ialah IML Instalasi motor listrik Di sini terdapat komponen kontaktor Dan juga tor Di sini Ketika push button ditekan Maka motor akan menyala Ke arah kanan Dan ketika dimatikan Dan juga bisa diubah Arahnya ke arah kiri Seperti ini gampangnya Dan juga di sini Terdapat emergency switch Yang akan langsung mematikan rangkaian Di sini Kami memakai Instalasi motor listrik Yaitu forward reverse Atau dua arah putaran Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh